Berenang bisa menjadi salah satu jenis olahraga yang ramah bagi muslimah. Tentunya bisa dilakukan di kolam renang khusus perempuan atau mengenakan baju berenang muslimah yang elegan namun tetap sopan. Kisah ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Risalah Hati kali ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyidu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabilai taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar dan menyehatkan. Ya, berenang miliki banyak manfaat bagi tubuh. Di antaranya membakar kalori, melenturkan badan, dan menyehatkan jantung. Berenang juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Karena hormon endorfin akan meningkat saat kegiatan berenang dilakukan dengan santai. Tingkat stres pun bisa tertekan. Dalam sudut pandang Islam, berenang merupakan salah satu olahraga yang disunahkan Rasul. Dari Amirul Mukminin Umar Al-Faruq Ibn Al-Katab, Rasulullah SAW bersabda. Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Bagi para muslimah, kegiatan renang mungkin mencari kendala. Karena urat yang tak boleh terlihat sembarang orang. Namun jangan khawatir, karena kini sudah banyak kolam renang khusus perempuan yang nyaman dan miliki banyak fasilitas. Salah satunya seperti yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Mengelola kolam renang khusus perempuan sejak 10 tahun lalu. Siti Nur Isminingsi akui ada peningkatan jumlah pengunjung. Seiring dengan kebutuhan perempuan akan privasi ketika berenang. Jadi kita pengen perempuannya di sini nyaman, karena semua kebutuhannya terpenuhi. Mulai pertama buka, sampai sekarang Alhamdulillah responnya semakin bagus, semakin baik. Pengunjung semakin meningkat, karena kecenderungan sekarang wanita berhijab juga semakin banyak. Dan tempat olahraga khusus wanita sangat terbatas. Tak hanya fasilitas kolam renang, kini inovasi pakaian renang muslimah pun mulai semarak, seiring meningkatnya pengguna hijab di Indonesia. Beragam model dan warna berikan pilihan bagi para muslimah. Salah satunya seperti yang diproduksi oleh merk khusus baju renang muslimah di Bandung, Jawa Barat. Melalui desain kreatif karya Nuti Nur Hayati, Polite Swim mampu produksi lebih dari 500 baju renang muslimah tiap bulannya. Pemasarannya cukup andalkan media sosial. Desain yang simpel dan elegan, jadikan ciri khas baju renang ini. Tak hanya itu, kualitas baju renang muslimah buatannya selalu diperhatikan hingga setiap detilnya. Membuat produk ini laris manis di pasaran. Tak hanya di pasar nasional, tapi juga pasar internasional. Teteh, aku mau tanya-tanya dong, awal mulanya apa sih teh, kenapa sampai kepikiran untuk membuat baju renang khusus muslimah? Ya, sebetulnya saya itu kangen banget untuk berenang. Kalau diawali dengan kekangenan itu, kerinduan saya, terus saya melihat baju renang air di pasaran itu sepertinya akan membuat saya risih untuk mengenakannya. Jadi size-nya itu, potongannya itu nggak longgar gitu ya, pada ketat, terus nggak ada penutup dadanya gitu. Jadi saya kepikiran, wah ini kayaknya peluang yang bagus nih. Saya ingin bikin baju renang muslimah yang insya Allah lebih sesuai dengan syariah gitu. Lalu Mbak, kalau dilihat dari modelnya nih Mbak, apa sih yang membedakan baju renang muslimah bikinan Mbak dengan baju-baju yang udah ada di pasaran? Yang pertama itu dari potongannya. Potongannya itu longgar seperti baju muslimah seperti biasa. Jadi kalau misalnya Mbak biasa gunakan size M, baju renang kita juga bisa dipilih size M gitu. Lalu kita ada penutup dadanya, lalu celananya pun tidak model legging gitu ya. Jadi longgar seperti trending biasa dan desain ciputnya pun cantik, nggak kayak baju selam gitu ya. Seperti itu sih. Kita selalu inovasi produk, jadi setiap bulannya kita melakukan desain baru dan itu eksklusif. Jadi desain yang kita keluarkan di bulan ini tidak akan kita keluarkan lagi di bulan depannya gitu. Kudakan kain spandek berkualitas premium. Baju renang muslimah ini terdiri atas tiga bagian. Ciput, baju, dan celana. Ciput didesain dengan pola yang sederhana, namun pas merangkai bentuk muka. Sementara baju dilengkapi dengan penutup dada yang dijahit langsung dan tak timbul ke permukaan ketika digunakan menyelam. Di bagian bawah baju terdapat kancing yang bisa dikaitkan ke celana. Ini digunakan untuk menghindari tersingkapnya bawah baju ketika berenang. Nyaman dan sopan merupakan alasan Marina pilih produk baju renang ini. Mantan atas terenang ini pun tak merasa aktivitas terenangnya terganggu. Nyaman dipakai dan enak kok sebahannya ringan untuk dipakai berenang. Dan ya Alhamdulillah intinya menutup aurat dan kita bisa tetap beraktifitas. Dengan adanya inovasi, kegiatan renang bagi para muslimah lebih dari sekedar olahraga. Tapi juga jalankan sunnah rasul dengan tetap menjunjung perintah agama. Nah kini sesuai dengan perkembangan mode, para muslimah bisa dengan lebih senang melakukan kegiatan olahraga seperti berenang dengan pakaian sopan dan sesuai dengan syariat islam. Dias Bela Rubeka Putra melaporkan untuk NET.